Sudah overstay dari bulan Oktober 2022 ya Nah, teman kita ini dia itu pengen menjelaskan Karena bosnya kan tidak paham Itu kan tidak paham Para TKI seluruh Malaysia Tidak lupa saya ingat apa itu teman-teman TKI yang ada di Semenanjung Malaysia TKI yang ada di Johor Bahru TKI yang ada di Malaka TKI yang ada di Seremban TKI yang ada di Selangor TKI Kuala Lumpur TKI yang ada di Treganu Kelantan TKI yang ada di Sabah TKI Kucing Sarawak Dan TKI seluruh Malaysia lainnya Ini sebenarnya Ada sangkut pautnya dengan rekalibrasi juga ya teman-teman Gini ceritanya teman-teman ya Bulan yang lalu ya Satu bulan atau dua bulan yang lalu ya Saat saya main ke Malaka Itu daerah Malaka kota lah ya Bandar-bandarnya Malaka teman-teman ya Ini saya ada kawan Itu saya mengawani teman saya itu Dia ini bekerja di hotel teman-teman ya Ini sama majikan hotelnya berbincang Teman-teman saya ini ngajak saya untuk ketemu dengan majikannya gitu ya kan Dan kebetulan teman-teman kita ini dia itu Sudah overstay dari bulan Oktober 2022 ya Nah teman kita ini dia itu pengen menjelaskan Karena bosnya kan tidak paham Itu kan tidak tahu ataupun tidak mengerti Itu masalah rekalibrasi gitu ya kan Jadi singkat cerita saya ketemu lah dengan majikan ini Dan keturunan dia memang orang Cina lah ya Baba-baba nyonya Kalau di Malaka kan orang-orang Cina Malaysia itu dipanggil itu kan Baba Nyonya Nah jadi bercerita lah saya Dan teman saya ini kan memang sudah bekerja di sana ya kan Dan majikan ini dia itu Katanya tidak ada itu program rekalibrasi Mana ada sekarang program rekalibrasi Kemuktihan untuk tenaga kerja Dan juga saya jelaskan ya Secara detail sama bos ini Bos pernah buka website-nya immigration Malaysia belum Saya bilang tak ada itu saya sudah dengar Nah ini bos saya bilang saya tunjukin dia Cara membuka website immigration Malaysia gitu ya kan Dan saya tunjukin itu untuk program rekalibrasi terbaru ya RTK 2.0 di tahun 2023 ini gitu ya kan Dan bos ini juga masih belum ngehe juga ya kan Bos nggak tengok berita-berita Malaysia Saya bilang seperti itu kan Saya pernah tengok tapi tak ada katanya kan Nah disini teman-teman ya ini sebagai pembelajaran juga ya Bagi pada kita untuk majikan kita semua ya lah ya Mungkin majikan kita mungkin company baru Dan kebetulan teman saya ini Dia itu kemarin bekerja di sebuah hotel ya kan Hotel yang bintang 5 agak besar Daerah dekat River Cruise Dekat dataran pahlawan Daerah Malaka ya Nah setelah saya jelaskan gitu Terus dia bilang bang bagaimana cara saya memasukkan pekerja saya untuk ikut program rekalibrasi katanya Nah saya jelaskan kepada majikan ini Bahwa dia itu harus mendaftar dulu di websitenya immigration Malaysia gitu ya kan Nah setelah mendaftar di immigration Malaysia itu kan sudah ada user account ya kan Nah silahkan itu enci daftar disitu pekerjanya ada berapa orang silahkan daftar Tapi kalau company baru itu karena kan sekarang kan untuk Maksudnya menjadi user baru di websitenya immigration Malaysia itu menunggu waktu Entah sebulan entah dua bulan entah tiga bulan Karena kan belum terdaftar gitu untuk company hotel majikan tersebut ya Nah setelah berpanjang lebar kurang lebih hampir saya dua jam lah kan ada debat-debat juga ya kan Dengan bos-bos dengan majikan ini ya kan Alhamdulillah Dan beberapa hari kemarin itu kawan saya mengabari bang Saya sudah terdaftar sama majikan di program RTK 2.0 Alhamdulillah Ya Alhamdulillah lah ya kan Karena kadang-kadang gini teman-teman ya Banyak company ataupun majikan di Malaysia ini mereka tidak mengerti Tidak paham Karena kan mereka sibuk untuk mengurusin perusahaan mereka Jadi untuk hal-hal tentang pekerjanya saja mereka itu kurang gitu kan Kurang memahami Karena juga kadang-kadang enggak ambil peduli Karena kebanyakan melalui agensi dia majikannya terima bersih Kadang-kadang diserahkannya ada ke agensi Makanya disitulah untuk biaya permit Kadang 6.500, 7.000 bahkan ada yang 10.000 teman-teman ya Paham ya Tentukan terlupa saya ingin menyapa untuk teman-teman TKI Yang ada TKI yang ada Taiwan, TKI Hongkong, TKI Korea, TKI Jepang TKI Brunei Darussalam, TKI Australia TKI yang ada di Singapur TKI Jeddah, Saudi Arabia dan TKI seluruh dunia lainnya Dan mungkin itu saja video dari saya ya Karena ini kan sedikit informasi saja Karena kan saya mau kerja juga Menuju kerja ya Mungkin itu saja video saya Jangan lupa bagi teman-teman yang baru menemukan video ini Jangan lupa untuk subscribe, like, komen di bawah ya Oke lah Mungkin itu saja dari saya Sekali lagi saya mengingatkan Jangan lupa share sebanyak-banyaknya Jika video ini bermanfaat Jangan lupa sekali lagi untuk subscribe, like, dan komen di bawah ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam TKI sukses